Sebelum usaha ini saya itu gelandangan Mejit Jadi hidup saya di Jogjak dari Mejit ke Mejit Gak punya tempat tinggal jadi hidupnya di Mejit, pindah Mejit gitu Sakit di Mejit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tobi Saya punya usaha Wafel Tobi Usaha saya sudah sejak 2010 Kurang lebih 2010 Mulai se... Jadi mungkin sudah 12 tahun ya Sama atau beda Pak Adonan Matabak itu? Dasarnya kemungkinan sama Cuma ada beberapa bedanya lah Soalnya berpori itu ya Pak? Iya Nah yang bikin beda itu Pak Adonan Injiningan Yang bikin enak itu apa sih Pak? Apa ya? Gak tahu Pak Ciri hasil seperti ini Di sini kalau tempat itu Habis dimasak itu Masih kriuk gitu Apakah Adonan Injiningan ini Pak perlu dipermentasi dulu? Sebelum dibikin? Oh perlu? Berapa lama itu Pak Tuhan bikin? Oh setengah jam paling bisa Setengah jam? Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Yang punya ini sebelumku Itu orangnya sangat baik Jadi aku dikasih pinjaman Sangat lunak Terserah kapan kamu mau mengembalikan Misalnya kita gak ketemu lagi Nanti duitnya taruh mencet aja gitu Mas sampai segitunya Pak ya? Iya sangking dia orang Padang Luar biasa Pak Aku bisa ngelunasi utang ke beliau itu Sekitar 3 tahun yang lalu Nanti udah saling percaya aja Nanti suatu saat kamu ada duit Mau mengembalikan ke saya gak apa-apa Atau kalau kita gak ketemu Kembalikan ke Mejit Aku kehilangan jejak itu Sekitar udah lama buat bertahun-tahun Berarti kalau masa gini harus bener-bener panas ya Pak ya? Cara ngetesnya gini pakai tangan gini Kan terasa panasnya seberapa Itu ngetes sama pakai ilmu kebal Pak? Pertama kan aku ke Jogja Mau nyari guru ngaji Ternyata yang salah cari itu udah meninggal Nah terus aku bingung waktu itu Jadi kayak gak punya tujuan Ya itu aku disini gak ada saudara Gak ada Gak tahu Jogja kayak seperti apa Dulu ke Jogja itu Zaman PK atau SD ya mungkin ya Jadi bayangan Gak tahu kemana terus Itu hidupnya di Mejit Pindah Mejit itu Selama lepak jual ini Pak Untuk paling keram Misalkan aku berapa biji? 300 Perhari itu Pak ya? Iya Kadang bisa lebih Waktu itu jaman Corona itu puncak-puncaknya malah Corona itu malah rame? Iya masih nanti Aku juga iran tenang Orang-orang jualan sudah susah Tapi tempatku malah semakin rame Yang di kafas lho Aku kan pindah sini baru Setelah Corona Kalau masak wabah begini berapa menit gak kira? Dua menit Kurang lebih Iya Iya Ya Kalau gak percaya kok bisa seperti inilah Dulu orang Dulu orang Dulu orang Dulu orang Waktu itu orang-orang Iya aku Dulu ini mah putus asa Soalnya lama banget gak laku Mas Iya aku Nanti sore Gimana perasaan ini Pak? Iya 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 Sakit lah Dulu dorong kemana-mana Aku dorongnya lumayan jauh dulu Sampai malem habis sisa Nah di parkiran Cenobat itu sering kok turis beli malahan gitu Penerjemahnya bilang kok Di sini ada waffle gitu Awal-awal dulu lagunya berapa Pak? Lagunya itu Wadang 25 25 piece Awal-awal? Iya 30 Kadang itu Balik modal Kadang kerja bakti lah gitu Pak Kadang bisa merasakan untung itu sangat Dulu pernah aku jualan sampe malem itu gak pulang Saking gak lakunya itu Tidur di mesjid aku sama gerobat Enggak nyangka ada Pak sampe seramai ini? Enggak nyangka Tapi mau gitu aku dikuatikan suatu saat ini Kedepannya jajanan seperti ini bakalan Nganulah Apa ini populer lah gitu Soalnya kan Ya itu banyak turis-turis yang beli Katanya ini Apemnya Ong Londo gitu loh Belgia tuh waffle Belgia gitu Yaitu Jadi di waffle ya Pak ya? Iya Itu gak harapan kedepannya buat usaha yang jadinya ya Pak? Yuk Di perbanyak Terus yuk Banyak lah harapannya Tambah depan Pak ya? Iya Terus Yang itu apa Nganu pekerja Apa Buka lapangan pekerjaan buat Anak-anak gitu lah Iya Yang main sini kan banyak Dho temen-temennya yang bantuin kan Dho nganggur tuh gitu Pengennya ya Bisa ngasih kerjaan lah gitu Sekarang ada berapa cabang ini Pak? Ini baru dua ini tok Dua ini aja ya? Sarani Bapak buat temen-temen yang nonton nih Pak Yang mau mulai usaha Atau sudah punya usaha Biar konsisten Terus sukses seperti Bapaknya Pak? Ya sabarlah yakin Suatu saat ini Nekru ngasih apa Amruk benar-benar ambruk Terus kisik lah gitu Juang terus ya? Tau kan dulu dikasih tau mas Enak benar-benar Apa yang ini Ini Biasa nganti Ngerugek Malah wis ngerugek Ketenanan Ya semandeku wahi Tapi yang itu apa temenku Koi kedepan ini Dikuati wahi kedepanin Insya Allah api Prospeknya bagus Iya itu temenku Dia jam atablik ngomong gitu Ya wis aku terus Nganulah semangat itu Aku mungkin ya Bisa bertahan juga Karena Kalau ini Doa-doa Mereka-mereka lah itu Yang udah Pernah Merasakan Duit di wafel lah gitu Ya Yang patuh dirasakan pak Yang sangat terasa itu Apa efeknya pak? Buat ini Kesehatan mas Aku dulu kan yuk Sering-sering sakit Makanya orang yang pelanggar lama ketemu aku Dopangling Kok bisa isi gitu lah Dulu Jangan ngeri wak lah Aku dulu kan di Di Semarang Di mana-mana kan Dikatain orang Morfinish Morfinish Gitu Dikatain orang mau Morfinish Itulah Morfinish Morfinish Pecandu Dan segala macem lah kan Aku kan Apa Peminum Dan segala Dulu memang Kayak gitu ya Terus Sakitku Kus dasarnya punya penyakit Semakin parah Tapi aku nekat ke Jogja Nah di Jogja ya itu Sering Apa Tak mulai Katanya Memberi Memberi efeknya Bagus Tak terapkan Ya itu Dan aku bisa merasakan Lihatnya hijrah ke arah yang lebih baik Iya Gitu Tapi jadinya kan Udah memperoleh itu belum pak? Mikmatnya itu Secara hijrah itu Sudah Waktu itu kan Masih anak muda ya Kalau bisa ya diisi Sanggina-gina aja lah ini Ya manfaatkan seperti ini Jangan-jangan Kreatif Dari konten kreator Malah Menghasilkan daripada Buang-buang duit Minum Segala macem lah Obat itu Mbak kan udah rame nih pak Udah viral udah rame punya yang beli Kok nanti ada yang menyaiki Udah seperti ini Ya monggo Enggak apa-apa Tidak takut Ya Dulu-dulu takut Tapi sekarang Wis legowo mas Monggo kalo nganu wis itu Enggak bisa dihindari seperti itu Harus legowo Kata orang rezeki gak tertukar ya Kadang aku Pakai itu Kadang dulu waktu itu Enggak banyak Enggak terimanya lah Tapi gak apa-apa itu Enggak bisa dihindari Harus Disini harus Harus menyesuaikan perubahan jaman Iya Gitu Sudah 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 Mungkin orang orang yang lihat ya Ternyata ya Masih telaten Ya Bisa menghasilkan Mungkin liat berpikir Gitu Dari hasil dorong pak Jadi kan berjuang keras dari tenung Terus bisa dorong seperti ini Dan punya 2 cat Sekarang pak Bisa dapat hasil apa sih pak Dari perjuangnya Bapak itu ya salah satunya motor yang lain-lain ya adalah gitu rumah di Purworejo kalau di sini masih ngontrak rumah sudah ada kalau ada yang mau sampaikan nonton apa ya itu aku konsisten itulah ternyata konsisten ya hasilnya ya kalau ke sekarang kan banyak kan dong enggak tahan mas dikit-dikit wis ganti apa ganti apa coba sih konsisten gitu biar aku kan dikenalkan konsisten Mas kan anak-anak yang 2010 sekarang udah gede kan dong kalau ketemu saya ini Bapak Aikir atau ganti gitu-gitu jadi mereka dah membantu nginfoknya kemana-mana gitu ya iya iya